Intro Gelandang Persibandung Mark Anthony Clark Sumeringah kembali dipanggil ke Timnas Indonesia Gelandang bernomor punggung 23 itu dipersiapkan untuk melakukan ilaga kontra Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Marko mengucapkan rasa syukurnya bisa kembali membela Timnas Indonesia apalagi pemanggilan untuk membela negara menjadi yang paling dinantikan dalam karir sepak bolanya namun Gelandang naturalisasi asa Belanda itu harus bermain dulu untuk Persibandung di Liga 1 Pangeran Biru akan melawan Persibandung pada lagu yang digelar pada Jumat 15 Maret 2024 mendatang Pemain berusia 30 tahun itu membenarkan saat ini Timnas Indonesia kedatangan 4 pemain baru Mereka adalah J.I.J., Nathan Joon, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun Klopp mengaku sangat senang mengetahuinya Apalagi tiga di antaranya Seperti Nathan Joon, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun adalah pemain berdarah Belanda Ayah satu putri itu memastikan persaingan di Timnas Indonesia akan semakin bagus Sehingga membuat kompetisi menjadi lebih tinggi Ia berharap level Timnas Indonesia bisa terus naik Saya sangat bersyukur selalu Karena ketika negara memanggil itu selalu bangga Kami hakim menghadapi pertandingan besar di babak kualifikasi Fokus dulu lawan Persikabo Baru fokus ke Vietnam Jelas Mark Antony Klopp Kemenangan melawan Persija memiliki arti yang besar bagi Mark Antony Klopp Karena dia bisa mempersembahkan tiga poin untuk Boboto yang sangat ingin melihat Persib Bandung mengalahkan sang rival Apalagi supporter tidak bisa datang ke stadion Karena Persib Bandung sedang disangsi Sang kapten paham betul pentingnya kemenangan Dia juga memimpin tim ketika menemui Boboto yang hadir memberi dukungan di geraha Persib sebelum laga Sang pemain melihat ada emosi yang besar dari supporter Termasuk ketika mendukung tim di sesi latihan Pertandingan dimenangkan Persib Bandung dengan skor akhir 2-1 Mau li 2 gol dari David Da Silva Sedangkan tim lawan hanya membalas 1 gol dari tandukan Mechik Gajos Sayangnya laga klasik ini digelar di suasana stadion yang hening Tanpa sorak sorai dari penonton Klopp mengatakan atmosfer pertandingan tidak seperti pertandingan liga Pemain tidak merasakan aura yang membuat mereka terbakar motivasinya ketika tampil di lapangan Semoga mereka senang Mereka tunggu kemenangan ini sejak lama Saya lihat emosi dan gairah dari mereka itu sangat besar Mereka datang ke latihan juga Dan sebelum game sudah berkumpul di geraha Persib Saya bangga sekali kalau mereka bisa merasa senang sekali Sejujurnya saya tidak senang dengan atmosfer laga hari ini Karena ini pertandingan besar Jika kamu melihat pertandingannya ini Seperti hanya laga udah dicoba Tidak ada atmosfernya Dan sejujurnya ini laga yang membosankan Oke Memang ini adalah laga besar bagi supporter Atau bagi media Tapi bagi pemain di hari ini tidak seperti itu Jelas Mark Antony Klopp Taring Maung Bandung kembali memakan korban Kali ini Persija yang sukses dikalahkan oleh David Dasilva dan kawan-kawan Sang striker sendiri menjadi pahlawan kemenangan dengan koleksi dua golnya kegawang Andri Tani Ardiasya Dia mengatakan senang bisa membantu tim mendapatkan angka penuh Karena sejak awal misi Persib Bandung ialah memenangkan pertandingan Dan menjaga tren positif dalam tiga pertandingan terakhir Sebelumnya hasil positif sudah didapat saat melawan PSC Semarang dan juga Rans Nusantara FC Diakui David Dasilva Bahwa tugas yang sulit Menukup macun kemayoran di laga klasik ini Karena cara bermain squad asuhan Thomas Doll yang solid Dan memainkan taktik menunggu di belakang Hal itu membuat lini serang kesulitan dalam menembus pertahanan Kemenangan ini juga dipersembahkan David Dasilva bagi semua Boboto Karena dia paham ini merupakan hasil yang dinanti semuanya Tiga poin ini harus dinikmati sebelum kembali memainkan laga berikutnya pada pekan ke-29 Tentu saja saya senang Kami menang Jadi kami bisa mengoleksi tiga poin Bermain di kandang yang mana itu merupakan target kami Mereka datang kesini hanya untuk mendapatkan satu poin Dan tim kami tidak memberikan banyak ruang bagi mereka Jadi saya senang Nikmati kemenangan ini Kami sudah mencapai target yang di BD Dan hari ini Adalah hari paling bahagia Semua melakukan yang terbaik di kandang sendiri Dan mari nikmati waktu yang indah ini Jelas David Dasilva Tiga poin dari Persija begitu disyukuri oleh umum Mokhtar Persib berhasil mempertahankan harga diri Dan terus mengamankan posisi mereka di posisi kedua klasemen sementara Sayang pertandingan ini digelar tanpa penonton Dan suasana stadion begitu hening Padahal ini menjadi laga yang sebenarnya sudah dinantikan oleh Boboto Untuk dihadiri langsung Umum pun mengakui catatan tiga poin dari sang rival menjadi terasa hambar Boboto hanya bisa mendukung tim sebelum berangkat menuju ke stadion Umum membayangkan jika supporter boleh datang Dan memadati tribun stadion si jelak harupa Atmosfernya pasti akan lebih semara Dan mereka bisa langsung berpesta bersama Komisaris PT Persib Bandung bermartabat ini Juga mengkomentari hadirnya Boboto di Geraha Persib Saat tim akan berangkat Menurutnya ini adalah bentuk betapa melekatnya Persib di hati supporter Karena itu umum sempat mengupayakan Agar Boboto boleh mengelar nonton bareng dekat dengan stadion Alhamdulillah bersyukur kita diberikan kemenangan Mengobati kekecewaan Mengobati juga Boboto yang sedang sakit Termasuk saya sedang sakit Tapi ya ini menang hambar Arti kata ini kan tanpa penonton Kalau ada penontonnya Itu meriah Dan mungkin kita lebih puas Dan gembira Iya Memang kita puas Senang Tapi tetap ada kekecewaan Dan hambar Karena pertandingan ini tanpa penonton Jelas Umum Mokta Beckham Putra Nugraha menyebut dukungan Boboto di Geraha Persib dan Stadion Sidoli Menjadi salah satu faktor kemenangan Persib Bandung saat menjamu Persidia Jakarta pada Sabtu kemarin Gelandang muda berusia 22 tahun tersebut menjelaskan Meskipun Boboto tidak bisa hadir di laga El Clasico kemarin Namun semangat dan gairahnya tetap bisa dirasakan oleh para pemain Oleh karena itu Beckham Putra berterima kasih kepada seluruh Boboto Yang selalu mendukung Persib Bandung Baik di keadaan susah ataupun senang Pasalnya tanpa gadaran Boboto Persib Bandung akan sangat kesulitan menanglukkan sang rival Persija Jakarta Seperti yang diketahui sebelumnya Boboto sempat menyuntikkan motivasi para pemain Persib Bandung Dengan datang ke Stadion Sidoli Kota Bandung saat sesi latihan pada Rabu lalu Di sana mereka memberikan dukungan dan sepucuk surat untuk seluruh tim Gelang pertandingan melawan Persija Oleh karena itu dengan dasar tersebut Beckham Putra mengucapkan Bahwa kemenangan atas Persija Jakarta di laga kemarin Sepenuhnya diberikan untuk para Boboto yang telah mendukung selama ini Pertandingan Big Match Persib Bandung kontra Persija harus berlangsung tanpa penonton Karena sanksi komisi di sitim PSSI kepada Persib Bandung Duel 90 menit yang berlangsung pada Sabtu sore itu pun Berlangsung tanpa euforia Tidak berisik seperti laga derby pada umumnya Persib pun keluar sebagai pemenang dalam skor 2-1 lewat beres dari David Dasilva Walaupun laga tanpa dihadiri Boboto Penjaga gawang Persija Jakarta Andri Tani Ardiasya menyebut Derby tetaplah derby Label itu dia rasa tidak akan hilang Hanya saja tidak ada teror yang diterima Persija sebagai tim tamu Andri Tani bertulis terang bahwa dirinya cukup merindukan atmosfer yang diciptakan supporter Persib Bandung Boboto Terakhir kali ia berjumpa dengan Boboto di Stadion adalah pada tanggal 11 Januari 2023 di Stadion Gebella Saat itu Andri Tani dan Persija membawa kabar baik dari Bandung Persija disambut hangat oleh Boboto Tidak ada teror yang berlebihan Kala itu Macon Kemayoran juga taluk 0-1 lewat Gos Matawai yang Jiro Alves Pada pertandingan sore ini Derby tetaplah derby Tanpa penonton atau dengan penonton Tapi derby kali ini berbeda Berbedanya tidak ada teror Di Stadion dengan aman Sampai disini juga tidak ada tekanan dari supporter Sejujurnya saya merindukan itu Saya merindukan adanya supporter Persib Bandung di dalam stadion Tapi apa boleh buat Saat ini sedang terkena sanksi komdis Maka mereka harus menjalankan pertandingan tanpa adanya supporter Jelas Andri Tani Sementara itu pada pertandingan El Clasico kemarin Andri Tani Ardiyasha berjumpa kembali dengan kawan lamanya Yakni Rezaldi Heyanusa yang kini membela Persib Bandung Keduanya saling berjumpa lagi karena Persija dan Persib baru saja menterok Ya Andri Tani dan Rezaldi Kini menjadi musuh dalam pertarungan di laga pekan ke-28 kemarin Padahal dulunya kedua pemain itu berada di satu tim yang sama Yakni Persija Jakarta Meskipun kini bermusuhan Kapten Persija Jakarta itu mengaku senang Bisa berjumpa Dan melawan Rezaldi Heyanusa Usai kini bertemu lagi Andri Tani pun merasa Rezaldi sudah mulai kembali ke performa terbaiknya Sebab dulu performa Rezaldi diakui Andri Tani sempat meredup lantaran mengalami cedera Andri Tani memastikan siapapun bisa pindah membela klub lain Seperti yang dilakukan oleh Rezaldi Meski sudah cukup lama membela Persija Pemain yang akrabisapa bule itu memutuskan untuk membela Persib Bandung Saya melihat Pas Cacodra Dia belum kembali ke performanya Dan sekarang kembali ke top performanya di Persib Bandung Kita gak pernah tahu Apakah saya nanti pindah kemana Atau Riko pindah kemana Pasti ketika melawan Persija Tentu ini masalah profesionalisme Bukan tentang cinta Kadang cinta harus memberikan jalan kepada profesionalisme Jelas Andri Tani Ya Melihat perkembangan permainan seorang Rezaldi bersama Persib Bandung Memang sempat membingungkan sosok Andri Tani maupun koleganya di Persija Rezaldi benar-benar membuktikan kapasitasnya menghadapi mantan tim Yang juga membesarkan namanya di kanca sepak bola nasional Pada laga kemarin terlihat beberapa kali dirinya harus beradu emosi dengan mantan rekannya yang dulu Saat masih berseragam Persija Tatapan matanya penuh fokus untuk memberikan keamanan pada lini belakang Maung Bandung Yang juga menjadi tanggung jawab dirinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.